Intro Anak-anak, kan kita tadi te belajar tentang apa cina di depan teh? Peristiwa alam Di antaranya tadi itu ada apa? Kita belajar, ada pelangi Coba, kalau pelangi itu warnanya ada berapa? Ada berapa? Ada tuh, tujuh Yuk kita dihitung ya pelangi ya, sama-sama lihat Nah, digambar dulu ya sama ibu ya Satu, dua, tiga, empat Lima Enam Tujuh Jadi pelangi siapa yang pernah lihat pelangi? Indah ya Suka gak kalian? Abang suka? Nah, suka Nah, biar nanti di rumah juga kalian te belajar warna ya Biar lebih tahu ya Itu warna apa, Pak Adhan? Tuh kuning Nah, nanti kalau sesudah belajar ini pelangi warna warna Nanti di rumah bisa tahu Nanti kalau gambar bunga, kan ada bunga di rumah ya Nanti tadi kasih tahu sama kakak ate warna apa Jadi tahu ya Supaya Lagi Lagi Sedikit-sedikit Cepat tempel Ambil lagi warnanya, ambil lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama Ibu Weni Kurnia Ibu mengajar SMA LBC kelas 11 Di SMA LBC bahagia Apa yang Ibu ketahui tentang tunagera sejak? Ya, tentang tunagera itu adalah Tunagera itu dimana adalah Anak yang membawa kecerdasan di bawah rata-rata Yaitu Seperti apa ya Perkembangan otaknya tidak sesuai dengan kalender pendidikan Eh, kalender Kalender eknya Tetapi Perkembangan otaknya sesuai dengan mental eknya Jadi ketika Seperti contoh Dia sekarang Apalagi Ibu kan sekarang mengajar kelas SMA Bisa jadi otaknya itu Si anak itu seperti Anak TK Seperti masih ada yang bisa menebalkan Masih yang belum baca Seperti itu mungkin anak tunagera kita Garis besarnya Kesulitan Ibu mengajar anak tunagera baca? Sebetulnya kalau disebutkan kesulitan itu banyak Tetapi disini dibikin apa ya Dibikin enjoy Ya mungkin kesulitan itu seperti Apa ya mungkin anak-anak satu-satu itu di SLB itu tidak sama seperti umum Kalau di umum itu kan Kalau seperti memberikan materi itu cukup guru Satu saja itu materinya temanya itu untuk semuanya Tetapi kan ini kendalanya kalau di SLB itu Satu anak itu beda Jadi ketika kita tetap mengacu sama kurikulum Tetapi kita seperti tema itu Tema itu kita di apa Terutama dari segi akademi ya Kita itu disesuaikan lagi Jadi si anak yang misalnya Seperti membaca jadi baca Si anak yang misalnya cuma menggunting atau bagaimana Jadi disesuaikan dengan sesuai dengan kemampuan si anak itu Jadi kendalaan memang Ya seperti itu dalam segi akademi Terus emosinya kadang-kadang anak-anak Yang emosi yang ujung-ujungnya Mungkin karena terganggu atau bagaimana Ada juga yang hiper Jadi banyaklah kalau diserita Tapi bagi kita ya harus sabar Untuk jadi pengajar seorang guru Harus bisa lah bagaimana caranya Metode yang ibu terapkan dalam pembelajaran itu apa Sama sebetulnya metode itu Sama ada metode tanja jawab Cerama Metode demonstrasi Metode ya seperti itulah Yang diantaranya seperti itu Cara ibu yang untuk mengatasi Anak yang sedang Tantrum Tantrum itu kan emosi ya Jadi sebisa mungkin Si anak yang tantrum itu Ketika Ya jadi dikasih apa tah Dikasih apa Sebelum dia Kan ke rata-rata yang tantrum itu Kebetulan kalau di kelas 11 itu Jadi ketika ada siap Ada yang seperti contohnya pajar Dia berteriak-teriak Terus pasti si yang tantrum itu Pasti merasa terganggu ya Jadi dia emosinya muncul Makanya dari itu teh Dijauhkan dulu sama si anak yang Suka Apa yang suka teriak Atau yang mengganggu Terus dia dikasih dulu apa Stimulus serangsangan Atau penekatan Bagaimana baiknya Bagaimana Ya itu teh harus bagaimana Seperti itu mungkin Jadi Diberi penekatan Terus Kenapa seperti ini Gitu Terus Dikasih waktu gitu Untuk berdua Ngobrol gitu Bagaimana sama gurunya Gitu Diberi penekatan 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 Di SMP. Hal yang dirasain, kalau di sini itu kayak gimana? Bahagia, senang. Kesulitan, kesulitan yang tidak dirasain apa? Maca, berhitung. Pesan-pesan buat temen yang ada di sini, punya pilihan apa? Kalau penyalah. Kalau penyalah, berubah, yuk. Senang. Semangat. Dadah. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada anak-anak yang berkumpulan? Harapan ibu gurunya, terutama ibu gurunya, bagi hal yang umum, untuk anak-anak SLB. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa oangri. Ada mengenal atau ada anak-anak SLB. Yuk rangkul lah mereka. Karena itu mereka sama, ciptaan Allah. Karena itu mereka itu juga punya rasa. Mereka itu melihat, mereka itu mungkin Tuna Gerah Itai khususnya yang mendengar. Jadi mereka tak tahu mana yang sebenarnya kasih sayang. Yuk kita sama-sama rangkul jauhi buling dari anak-anak SLB. Karena mereka itu butuh. Mereka juga banyak yang berprestasi. Karena di Bali kekurang ada kelebihan. Yuk kita bersama-sama. Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Semana Allah tahu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.